Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak ketinggalan update-update terbaru Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang menunjukkan seputar Dua bintang sinetron yang terkenal memiliki hobi berolahraga ini dibanet dalam sinetron TV Pasalnya Stefan William dan Ranti Maria melakukan live streaming Hal ini disebabkan pakaian yang dikenakannya itu dianggap tidak lulus sensor Dan melanggar aturan dalam dunia perfilman bagi masyarakat Indonesia Stefan William dan Ranti Maria merupakan seorang artis ternama dari dunia perfilman serta aktingnya yang begitu prihatif Beberapa waktu ini, ia sempat melakukan live streaming dengan menampilkan konten aktivitas olahraganya Di tengah-tengah sesi live streaming pada tanggal 20 November ini Stefan William bersama istrinya, tiba-tiba saja siarannya itu terputus Stefan William dan Ranti Maria langsung kebingungan Penonton pun bertanya-tanya terkait kejadian tersebut Setelah itu, terungkap benar atau tidaknya bahwa siaran langsung yang memuat rutinitas olahraga Stefan William rupanya berimba setelah dibanet dari sinetron TV Hal ini dikarenakan ia dan istrinya tidak mengenakan pakaian yang dianggap tak pantas sebagai bintang artis perfilman Padahal, Stefan William dan istrinya mengenakan pakaian olahraga pada umumnya Tetapi, menurut laporan yang beredar, Stefan William berimba setelah dibanet dalam dunia perfilman Karena mengenakan kaos cukup ketat hingga menampilkan dada berototnya yang cukup besar Hal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku sebagai bintang pesinetron Mengetahui hal tersebut, banyak netizen yang terheran-heran Mereka tak lulus sensor karena mengenakan singlet ketat Mengapa tidak menggunakan singlet saja saat itu sekalian? Komentar salah satu netizen Apakah mereka benar-benar memberikan teguran dengan alasan seperti ini? Tulis netizen lainnya Tak ambil pusing, Stefan William dan istrinya mencari cara agar dapat kembali melakukan sesi live streaming Mereka pun tampil dengan mengenakan pakaian yang tertutup agar bisa lulus sensor Rupanya pasangan itu justru tampil dengan mengenakan jaket musim dingin agar tidak ada satu otot tubuhnya yang bisa dilihat oleh publik Tetapi usahanya itu tetap saja nihil Selain menjadi seorang pesinetron ternama, Stefan William dan Ranti Maria cukup terkenal di Jepang karena tampil di beberapa acara pada tahun 2018 Kemudian, pada tahun 2022, Stefan William dan Ranti Maria pindah ke Jakarta untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik Tak hanya itu, ia dan istrinya juga membuka bisnis kafe dan restoran di kota Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Stefan William dan Ranti Maria merupakan seorang artis ternama dari dunia perfilman serta aktingnya yang begitu prihatin Beberapa waktu ini, ia sempat melakukan live streaming dengan menampilkan konten aktivitas olahraganya yang begitu vulgar sampai akhirnya berujung dibanet dari sinetron TV Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut Yuk kita simak di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!